Dan Satpol PP menertibkan Pasar Liar di Jalan Sentrawasih di Camatan Mamajang, Kota Makassar, Rabu Sore. Pedagang menolak penertiban dan menyebut memiliki bukti pemilikan tempat. Sementara itu, Pemkot Makassar mengklaim pelahan pasar yang ditempati pedagang pasar adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial. Bahkan para pedagang sempat memblokada akses menuju pasar dengan balok kayu, kursi, dan meja. Mereka melarang petugas datang dan memasuk ke area pasar. Meski begitu, penertiban tetap dilakukan karena lokasi perjualan adalah akses pengguna jalan di Kota Makassar. Pesan warga desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar demo di kantor Kecamatan Setempat pada Kamis. Warga menuntut penjabat sementara KD Sidodadi segera diganti karena dimilai arogan dan tidak adil. Warga mendesak supaya permintaan tersebut dipenuhi karena mayoritas warga sudah sepakat agar PJ Kepala Desa tersebut segera diganti. Warga juga mendesak PJ Kepala Desa tersebut keluar dari desanya. Sementara Cemat Paiton mengaku akan menyampaikan tuntutan warga kebadan kepegawaian pemerintah Kabupaten Probolinggo. Di meliputan CNN Indonesia.